Intro Anda masih di Female Zone dan masih bersama Mbak Ame Saragi Selain hobi outdoor mendaki gunung ya Ada hobi yang lain sekarang Yang kemudian dengan tujuan yang sama baiknya Sekarang ini yang saya tekuni Merajut ya yang paling Yang paling lagi giat ya Oke Merajut Apa gamelan Bali Oke gamelan Bali Kalau untuk yang lebih fisik gimana Apa kegiatannya Terutama sih setahun ini rafting Oke rafting Arung jeram Karena saya sekarang ini bergabung dalam Tim master woman Indonesia Tim perempuan Untuk lomba arung jeram Yang usianya di atas 40 tahun Kategori usianya di atas 40 tahun Di atas 40 tahun Oke untuk kegiatan arung jeram Ada visi misi tertentu lagi di kegiatan arung jeram ini Seperti yang tracking dilakukan Mbak Ame Khususnya untuk yang master woman Indonesia ini kami mengusung misi Friends of the river Jadi kami mencoba menjadi sahabat sungai Artinya mengkonservasi sungai-sungai di Indonesia Tapi yang utamanya sih yang mau dijadikan pilot project tempat kami bermain Itu di mana? Di Citarik? Kenapa konsen sekali ke sungai ini? Apa alasannya? Awalnya sebetulnya karena lihat di sungai itu kan di pinggir-pinggir itu suka banyak sampah Terus pernah juga pada saat latihan karena lewat di kolong jembatan ada orang buang sampah Wah tuh kesel banget pasti ya lihatnya ya Kena kepala pulang Mbak Oke Kena kepala pulang Langsung diteriakin gak pada saat itu? Iya pasti gitu Oke terus Terus juga apa ya Di tempat kami latihan itu ada biawak-biawak ya Mereka tuh suka makan sampah sih ya Tapi kan itu gak sehat untuk mereka sebetulnya mereka kan makannya tuh ikan atau ini ya Kalau mereka makan sampah kan ya berarti hal-hal yang buruk juga maksudnya akan masuk ke tubuh biawak tersebut ya Biawaknya dikasih nama Mbak Namanya Bia Oke biawak yang dimana yang diberikan nama? Di Citarik Yang di Citarik itu sudah berjalan berapa lama Mbak Ami? Friends of River ini misi ini terbentuk tercetus gitu ya pada saat kami membentuk tim Master Woman ini Tapi sih masih sebatas menyadarkan orang-orang yang datang ke sungai itu untuk buang sampah pada tempatnya khususnya sampah plastik Nah ke depan kami berharap di Citarik itu menyadarkan masyarakat sekitar Cuman kan gak mudah ya Mbak Karena diingatkan untuk buang sampah aja tuh gak terlalu mempan gitu Harusnya orang kalau misalnya gak buang sampah Lah terus sampahnya mau dibuang kemana gitu Nah berharapnya sih nanti mau bikin bank sampah Orang jadi gak terlalu memilah Terlalu mikirnya apa-apa buangnya ke sungai Apa-apa buangnya ke air gitu ya Jadi memilah sampah mana yang dibuang ke sungai sama yang enggak gitu Kalau sisa makanan mungkin masih bisa dibuang ke sungai ya Karena dimakan juga kan sama bia, sama biawak kita itu, sama ikan-ikan mungkin Tapi kalau plastik kan pampers tuh Pampers betul Nah Friends of River ini anggotanya wanita semua berarti sama dengan trekking ya Iya Wanita semua Kebetulan Master Woman Indonesia ini kan Karena dalam satu perahu hanya ada enam atau empat gitu ya Tergantung jenis pertandingan yang kami ikuti di tahun itu Jadi memang anggota kaminya terbatas gitu Tapi di Friends of the River kami akan mengajak pihak-pihak lain untuk bergabung mengkonservasi sungai juga Yang paling dekat juga kami akan masuk ke sekolah menyadarkan Sekolahnya rencananya di sekitar Iya, di Citarik ya Di Citarik ya Berharapnya sih bisa 5 SD Tapi kami baru menemukan 2 SD aja di situ Iya 2 SD kemudian itu akan berkembang Nah ini sekolahnya sekolah dasar Sekolah dasar SD Sekolah dasar SD yang kemudian didatangi Iya Dan diberikan penyuluhan Penyuluhan ya terkait Sebenarnya tidak hanya sekolah perlu rumah tangga-rumah tangga Masyarakat pemukiman di sana ya Yang tidak jauh dari sungai Citarik ya Mbak Ami Seperti tempat kami makan juga kan warung itu Kami tanya kan buang sampahnya kemana? Ke sungai Karena mungkin memang mereka juga tidak tahu harus buang kemana gitu ya Karena belum ada pengambilan sampah rutin Nah terus mau dibawa kemana kan sampahnya Oke selain kegiatan arung jeram ini Sebelumnya mendaki Hobi lain ada sepedaan bener ya? Sepedaan iya juga Sepedaan ada kegiatan nggak? Oh lari juga sepeda juga Sehat di kayaknya Bami ya Udah-udahan ya Kalau sepedaan sama suami saya aja gitu Saya nggak ikut komunitas-komunitas apapun gitu Tapi kalau lari ada beberapa teman yang suka bareng gitu Tapi itu pun bukan komunitas Tapi biasanya kami lari bareng ikut event bareng gitu kan Nanti event lain lagi ganti lagi Jadi tidak ada visi misi tertentu seperti mendaki Ataupun apa Menyelamatkan sungai gitu Ada rencana lain lagi nggak sih Mbak Ami Untuk kegiatan-kegiatan yang mulia ini yang sosial ini gitu Ini semuanya volunteer pasti ya Iya sih Semuanya atas kesadaran diri sendiri tanpa dibayar begitu kan? Iya kalau di kedua kegiatan itu ya Apa ya ke depan sih Tahun ini terutama kami masih menyiapkan juga Untuk ikut lomba di internasional lagi ya Karena yang kemarin itu Kan ada R6 Jadi yang isi perahunya 6 sama R4 R4 itu isi perahunya 4 Nah tahun ini Di 2018 kan akan ada pertandingan R4 itu di Argentina Jadi kami menyiapkan itu Dan juga sambil mematangkan si Friends of the River ini Oke Mbak Ami juga ikut di dalamnya? Iya Doain ya Terus kalau untuk sekolah gratis ada Mbak Ami? Sekolah gratis? Iya kebetulan Saya jadi salah satu relawan pengajar di sekolah Maliu Untuk tingkat apa itu? Mereka punya SD sama SMA Kebetulan saya karena psikolog saya jadi guru BK disitu Terus ada pelajaran BKnya Dan juga pengajaran merajut untuk anak SMA-nya SMP juga mau katanya Tapi merajut aja gitu Merajut tuh yang Mbak Dora mungkin tau Knitting ya Yang dua jarum yang kayak nenek-nenek jaman Oh yang kayak dua jarum yang digunakan Ada kan yang satu jarum juga Nah saya nggak mengajar yang itu Tapi mengajar yang knitting Sekolah gratis ini untuk anak-anak yang putus sekolah Atau mereka bagaimana? Duafa ya Oke Dasarnya tuh mereka menerima sekolah Menerima anak di sekolah itu karena Duafa gitu Ada ukuran duafanya tuh seperti apa Artinya mereka sudah putus sekolah? Mereka mungkin tidak bisa meneruskan pada saat dulu lepas dari SD ya Tapi karena disitu gratis Terus udah gitu Pendidikannya cukup bagus Mereka juga didorong untuk lulus SMP Terus nanti meneruskan ke SMA Terus jadi mereka bisa meneruskan sekolah Sudah ada anak didiknya berapa banyak Mbak Ami? Di situ tuh sekolahnya 120 ya Jadi tiap level itu 20 Jadi kan ada 6 kelas kan SMP 3 Sama SMA 3 Berarti kan 6 kelas Jadi 120 anak 120 anak Sudah ada lulusannya Kemudian mereka bisa berkarya sendiri Dan mereka bisa mandiri sendiri Yang tahun ini nih Yang tahun lalu ya Yang membanggakan itu 2017 Jadi 2016 itu lulus 6 orang Karena percobaan untuk masuk SMA Tapi Yang 2017 Itu sudah bisa meluluskan 1 kelas 20 anak lah ya Oke Nggak pas 20 anak 17 kalau nggak salah Nah Mereka tuh Diterima oleh satu perusahaan Apa Apa namanya Resto cepat saji Oke Nah terus Mereka Maksudnya kami bangga sekali Karena mereka udah yang bisa Beliin sesuatu buat ibunya Untuk menyakolahkan adiknya Jadi udah mandiri Itu ada Satu kepuasan lah Mbak Ami dan juga teman-teman ya Yang bergabung di dalam ya Mbak Ami kita akan lanjutkan lagi Mungkin masih ada Mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh Mbak Ami Sarah Gil Sejeda Pemirsa Kami akan kembali sesuatu lagi